A'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasir lana wa la tu'asir alayna Rabbi atmim lana bi khair Thumma zhakara rahimahullahu ma ya'inu alal ikhlasi Wa yasuluhu bi qawli Masa balih di bawah Masa balih nomor barina kampek di bawah Kemudian menyabuh ikan yi pengarang Semoga Allah merahmatilah bahakannya pengarang Semeramati Allah Akanma yang kamanolongi yu ma'atih ikhlas Dan menghasilkan yu ma'atih ikhlas dengan katunya pengarang Akato pengarang Udufun wujudaka fi ardil humuli Tanamkala da engkau akan wujud engkau pada bumi yang tersembunyi Artinya padu humul padu tersembunyi Padunan tersembunyi Dan hyunyanan humul itu ba'ala hyunyo adam mashur Jadi kalau awak ingin mencari ikhlas Maka Kuburkan Kuburkan diri awak itu Wujud awak di bumi yang tersembunyi Dan humul itu adam mashur Tiadanya kemas huran Nah kalau gini kemas huran kan dicari Di kolom tasawuf itu Mencari-cari kemas huran itu Itu bertentangan dengan tasawuf Mencari popularitas Sebab kalau mencari popularitas itu Itu kalah hawa nafsu Agar rawa Apa namanya Mendapatkan kedudukan di hati manusia Mendapatkan pujian Jadi berkenaan dengan kemas huran itu Kalau orang awam kan menilai Orang mashur itu telah hebat Orang mashur itu Pasti itu hebat Tapi itu tidak pasti Memang diantara orang mashur itu Ada yang hebat Tidak semua orang terkenal itu besar Dan tidak semua orang besar itu terkenal Ketubi Hamka Jadi Tidak semua orang besar itu Terkenal Ada orang besar itu Tidak dikenal Artinya Tidak semua orang alim itu Kalau dalam agama Tidak semua orang alim itu terkenal Banyak orang alim yang Tidak dikenal publik Tapi kalau untuk terkenal Terkenal itu kan Tidak selalu Itu kan terkait dengan Banyak faktor-faktor lain Bukan faktor kualitas Seperti contoh Aduh Orang Kadang-kadang Karaju ini tidak elok Sudah itu Masuk berita Viral Terkenal Jadi Karaju itu tidak elok Karaju-Karaju Yang buah Yang negatif Cuma karena Masuk beritanya Tentang diri tadi viral Hanyalah jadi terkenal Jadi Kalau ingin terkenal itu Ya carilah Yang mudah itu Mencari popularitas itu Buatlah hal-hal yang kontroversi Siapa yang terkenal Bahasa BBA Jadi itu Betul Tidak semua Orang terkenal itu besar Dan tidak semua Orang besar itu terkenal Jadi Dalam bidang agama Itu kembalian tadi Banyak orang alim itu Yang tidak terkenal Jadi orang yang terkenal itu Memang diantaranya Ada yang besar Ada yang berkualitas Dan Tetapi tidak semua Dan orang yang tidak terkenal itu Belum tentu dia Tidak berkualitas Jadi dalam Agar awak ingin mencari Ikhlas tadi itu Jangan mencari popularitas Jadi kalau awak kini Contoh Kini enggak Awak kini Mereka awak lakukan Kini Buat kajian Rekam Di upload Di medsos Itu tergantung Niat awak Kalau niat awak mencari popularitas Itulah salah Tapi kalau niat awak tadi itu Untuk Yang pertama Menyimpan Menyimpan Arsip Sebagai arsip Sebagai rekod Dari kajian awak tadi Supaya tidak hilang Kemudian agar Umat bisa mengambil manfaat Nah itu tidak masalah Jadi niat tadi Mesti di Di peluan Jadi jangan mencari-cari popularitas Atau mencari-cari Kalau kita Kalau kita Ambil contoh Orang mencari-cari Kedudukan Misalnya Jadi inyo yang mengajak-ngajak Pangke Itu Inyo yang mengajak-ngajak Pangke Ingin jadi Contoh diorganisasi Kan Inyo pengen jadi ketua Tapi kalau awak Diminta Uang itu Tidak masalah Awak diminta Untuk menduduki Jabatan-jabatan tertentu Di organisasi Itu ada mencari kemasuran Namanya itu Tapi di setiap Organisasi Awak ingin tampil ke depan Awak ingin Juga nanya Di atih Ke pengurusan Nah itu Itulah mencari Kemasuran Namanya itu Ingin terkemuka Jadi kalau orang Berkualitas itu Kadang-kadang Nyurado Minta Pangke Tapi nyuri kajak Pangke Organisasiku Diajaklah doang Siku Aku pernah Selaturahim Mengunjungi Bia Leter kan Meminta Kurikulum VT Biografi ringkas Bia Leter itu Dicari Banyak Organisasi-organisasi Yangnya Masuk dalam Kepengurusan Termasuk di Pramuka pun Masuknya Dia buatannya Ke beliau kan Bia Leter Iko Kemana Kan Ini HM Leter Bu Ya HM Leter Kini Masih hidup Beliau Baga Bagaimana Bikin Itu Lebih Itu Biar Mempanih Sehat Di Kota Padang Rumahnya Di Ulak Karang Di Belakang Pasal Ulak Karang Ya Pernah Jadi Mustasar NU Di Pusat Di PBNU Jadi Beliau Itu Toko Alim Ulama Beliau 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 Kemana Kemana Beliau Terakhir S1 Di Jogja Dulu Di IAIN Jogja Terandos Sama Itu Tinggi S2 Beliau Dulu Aktif Di Politik Pernah Dulu Di DPRGR Wakil Ketua Pernah Jadi Ketua DPRD Padang Priyaman Beliau Pendiri Stid Priyaman Pendirinya Kemudian Beliau Pendiri Yayasan Sebranuddin Kemudian Dulu Nye Matu Ayy Kalau Ada Urusan Pemerintahan Nah Inyolah Ketua Utusan Nye Matu Ayy Dibagian Kemerintahan Dulu Beliau Adalah Apa Namakah Yang Asisten Dari Nye Matu Ayy Dan Beliau Dulu Karajo Dibagian Penerangan Bagian Penerangan Di Kemenak Dulu Kan Kandepak Sumbar Kemenak Ya Kemudian Beliau Pernah Setelah Anggota DPRD Sumbar Setelah Ungku Ismail Meninggal Dulu Ketua Komisi E DPRD Sumbar Setelah Ungku Ismail Meninggal Beliau Menggantikan Ungku Ismail Menjadi Ketua Komisi E DPRD Sumbar Jadi Lengkap Di Politik Masu Jadi Kemudian Beliau Tokoh Adat Kalau Dugang Simen Simen Adai Artinya Banyak Cuk Diundang Sampai Gini Adai Adai Beliau Ha 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 Ya Jadi Dan beliau Banyak itu Organisi Termasuknya Ketua Apa namanya Ikatan Persadaran Haji Indonesia Sumatera Barat Itu kan Di Macam Lihat Disitu Pramuka Masuknya Dalam Di Elkam Masuk Di Kemudian Beliau Dulu Disabik Sebagai Apa Da'i Terkenal Kota Padang Dimulai Degi Ringkas Ringkas Sampai Rewak Hidup Ringkas Sekitar Tiga Halaman Gitu Lah Kau Aduh Patang Kau Beli Buku Karang Par Medi Bukunya Karangan Beliter Kumpulan Tulisannya Persenyawan Adat Dan Islam Dan Adat Di Minangkabau Beliau Kini Kan Dakek 90 Masih Sehat Orang Rumah Baru Meninggal Sekitar Sebulan Selamat Jadinya Termasuk Apa Kau Haji Termasuk Intelektualnya Orang Satariah Gitu Kan Ya Dan Diluannya Diakui Kota Paran Jadi Seperti Seperti Yusuf Kala Mencalon Dulu Kau Mencalon Presiden Kan Jadi Kepadang Yang ditemunya Dua orang Pertama Bia Leter Dan Kedua Bia Mas Abidin Jadi Dipandang Sebagai Salah Seorang Toko Ulama Senior Di Sumbar Jadi Kembali Yang Tadi Tunggu Tanya Kan Baga Banyak Mas Organisasi Di Pramuka Aja Beliau Ambo Ado Pengen Mas Di Organisasi Itu Orang Yang Aja Aja Buk Manggai Kuala Melo Kuala Melo Jadi Itu Masa Buat Tadi Orang Yang Berkualitas Itu Nyo Nak Nyo Nyo Pangkek Pangkek Mengajar Nyo Bahkan Kadang Nyo Yang Melak Dia Pangkek Kalau Orang Yang Mencari Popularitas Tadi Nyo Yang Pengen Bana Terkemuka Nyo Itu Salah Satu Caru Untuk Awak Membujuk Niklas Jadi Jan Awak Itu Contoh Ini Awak Ustaz Ini Dik Pangkaan Bana Salah 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 Miri Itu Kan Tertentu Contoh Awak Musajik Kedung Undangan Undangan Ceramah Saya Salah Miri Tapi Pak Pasal Salah Miri Itu Pangkaan Bana Itu Menurut Yang Lain Itu Mungkin Lain Penepik Nyo Artinya Awak Nggak Dinampakan Bana Keulaman Awak Tadi Pakai Kupiah Pakai Kupiah Kupiah Tetap Tapi Artinya Nggak Menyolok Bana Kalau Pasal Kan Nampak Nggak Menyolok Bana Nggak Nampak Apa Namun Itu Awak Ke Orang Orang Agamu Jadi Kadang-kadang Itu Bahaya Berpakaian Menyolok Tadi Itu Itu Membawa Kepada Awak Merasa Beda Dengan Orang Lain Disitu Bisa Ingin Menampakkan Korang Lain Awak Kau Sia Artinya Makanya Kalau Dalam Memahami Sunnah Nabi Itu Kan Ada Dua Pandapi Satu Pandapi Mengatakan Sunnah Nabi Itu Memakai Pursus Seperti Pakai Nabi Satu Pandapi Mengatakan Sunnah Nabi Itu Dipahami Secara Maknawi Nabi Itu Berpakaian Sesuai Dengan Pakaian Masyarakat Pakai Nabi Sesuai Dengan Pakaian Masyarakat Arab Yang Indah Islam Pakainya Mode Itu Jadi Artinya Awak Kalau Mengikut Sunnah Nabi Secara Berpakaian Sunnah Nabi Secara Maknawi Awak Berpakaian Sesuai Dengan Masyarakat Tempat Jadi Waktu Tidak Menyolok Jadi Kalau Terlalu Menyolok Berbeda Itu Akan Aduh Bahayunya Secara Batin Merasa Lebih Hebat Mungkin Lebih Santi Jadi Itu Artinya Menyamar Menyamar Karena Berkenalan Juga Saya Namun Ridwan Berkenalan Juga Saya Namun Ridwan Tidak Disa Bu Nara Tuanku Ridwan Contoh Doktor Riko Jadi Cukup Jadi Artinya Kalau Awak Ingin Mencari Ikhlas Tadi Itu Jangan Awak Pengen Menampakkan Diri Ke Orang Lain Mencari Kemashuran Menyamar Dan Hanya Humal Itu Balanya Adam Kemashuran Yang Diserupakan Dengan Bumi Jadi Adam Masur Itu Diserupakan Dengan Bumi Kalau Masuk Dalam Bumi Kan Lampak Lampok Dan Baram Menanam Kan Wujud Engkau Padanya Bumi Bahwa Tidak Mendatangkan Engkau Tidak Mendatangi Engkau Akan Sebab Kemashuran Contohnya Itu Dengan Bahwa Mendatangi Engkau Mendatangkan Engkau Akan Diri Engkau Itu Bagi Kedudukan Masih Pangke Kedudukan Artinya Awak Yang Mencari Kedudukan Tadi Awak Ambisi Hibana Mencari Kedudukan Itu Bukti Awak Mencari Kemashuran Mimma Fihi Insar Shid Dari Padoma Yang Pada Nyumatu Berhamburan Suaro Kalau Pangke Kedudukan Tentu Awak Jadi Kalau Gini Terkenal Jadi Sebutan Mangkuk Jika Melalui Engkau Akan Jalan Sesudah Masyur Engkau Ba'ala Jika Mangkuk Barul Yang Wajib Ata Engkau Ba'ala Berwata Waduk Jika Lawak Masyur Setelah Masyur Itu Baru Masyur Tasawuf Macar We Mako Tawaduk Jangan Sampai Ada Kesombongan Di Hati Jangan Sampai Kita Merasa Tinggi Kita Merasa Lebih Dari Orang Lain Dan Bahwa Tidak Mali Engkau Bagi Diri Engkau Akan Makam Jadi Awak Walaupun Awak Masyur Memiliki Kedudukan Jangan Dipandang Diri Awak Memiliki Satu Makam Atau Satu Kedudukan Dan Tidak Mali Engkau Akan Mayang Barang Kepada Nyumat Daripada Pangke Dalainnya Pangke Itu Akan Sesuatu Yang Besar Jadi Nyo Ndak Dicali Awak Melihat Pangke Awak Tadi Itu Sesuatu Yang Besar Jadi Nampak Contoh Ini Awak Begala Tuhanku Gala Tuhanku Tadi Ada Orang Yang Memandang Gala Tadi Sangat Kadang Gala Tadi Di 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 Apa Nama Kau Ditunjuk Mana Kau Gala Tadi Atau Ada Sebagian Malu Dengan Gala Tadi Menyandang Gala Tadi Terlalu Terlalu Tinggi Terlalu Bangga Dengan Gala Tadi Dan Terlalu Randah Gengsi Maka Gala Tadi Hanya Yang Dimah Yang 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 Elok Di Tengah Tengah Sederhananya Jadi Awak Memandang Gelar Tadi Orang Yang Belajar Di Pesantren Untuk Mencari Ilmu Tidak Ada Memandang Tinggi Gelar Tadi Gelar Tadi Kan Anugerah Guru Bukan Suatu Yang Yang Mesti Dibanggah Banggakan Gitu Kalau Gala Tadi Satu Kebanggaan Awak Diremeh Sengenek Awak Begang Jadi Kalau Mudah Tengguang Mudah Tengguang Dengan Kurang Hadap Kurang Hadap Itu Bukti Awak Memandang Gelar Tadi Satu Yang Syai'an Azimah Satu Yang Besar Contoh Bukti Bukti jadi gala tadi itu bukan sesuatu yang yang mesti dibangga-banggakan yang mesti dibangga-banggakan kepada orang lain jadi itu orang yang sikapnya sederhana si nantu yang dia terlalu tinggi tidak terlalu rendah jadi nyundak gengsi dengan memakai gelar tadi itu nyundaklah membangga-bangga kemana gelar tadi itu itu kan dahana itu rendah diri jadi tidak mali engkau karma yang orang-orang yang matuh dari pada pangke dan lainnya pangke akan suatu yang besar tetapi mali engkau bahwa sungguhnya bahwa sungguhnya kebaikan bahwa Allah sungguhnya pada meninggalkannya pangke jadi kalau ada kedudukan awak awak nak memandang itu sebagai suatu yang besar suatu yang agung tetapi dalam pandangan awak awak lebih baik meninggalkan itu jadi kalau pun jadi kalau ada awak punya jabatan itu pandang itu sebagai amanah itu tugas itu kan kalau ada awak sebagai diberi kepercayaan di organisasi misalnya pandang itu sebagai amanah jadi pandang itu sebagai sesuatu jabatan yang perlu atau mesti dibanggakan kepada orang lain tetapi tidak meninggalkan engkau akan dipangke itu kedudukan itu kecuali dengan isyarat guru engkau jadi kalau dalam tarikat sajiliah murid itu tidaklah dituntut meninggalkan profesinya apa pun profesinya jadi tetap bisa bertasauf dengan tetap melanjutkan profesi yang ada kok nyumpangkan sebagai pedagang lanjut pedagang tadi itu kok sebagai pegawai lanjut tidak mesti ditinggalkan tidak mesti berantir tapi yang perlu dipelokan adalah di dalam atau dipelokan atau dengan izin ilahi jadi kalau anda dibawa agibimbingan seorang guru dengan izin ilahi yaitu dengan tentu melaksanakan sholat istihara kemudian menjadikan di pengarang bagi demikian akan misal dengan katanya pengarang maka baram yang tumbuh yuma faman nabat faman nabata minal habbi mima lam yudfan layutimu layatimu nitajuhu maka baram lumah yang tumbuh yuma daripada biju daripada lumah yang tidak ditanam orang yuma tidak sempurna tumbuh ini kalau kita ibaratkan dengan biju pohon kayu yang besar itu dasar dimana dulu di biju biju tadi awalnya ditanam kalam tanah tidak sehingga kalam tanah timun nah begitu nabar ke bawah nanya katanya batangnya ke bawah itu yang akan jadi batangnya nanti kadang rampak rimbun ke bawah akarnya kuai tapi kalau sesuatu itu tidak ditanam biju yang teletak jadi bumi kalau ini bisa tumbuh tidak tapi tidak kuai jadi bumi biju itu tetak hanya tumbuh tapi tidak kuai ke bawah nah batangnya kalau tumbuh asap bantah itu dibuang ini ke bawah jadi artinya apa jan awak kembali kembali kalau awak ingin besar maka jan di kaja-kaja ingin terkenal kaji itu matangan dulu kaji kita lalu lain terkenal atau ini ada kontes-kontes dakwah lomba itu siapa menang kekau karena jadi apa lomba kekau lomba lomba da'i gitu kan peserta itu kan tidak nonton orang alim itu jadi pemenang tadi itulah jadi orang terkenal ini terkenal sementara ilmunya masih kurang kalau matang itu bahaya itu kalau ingin terkenal itu mulia tapi tanamkan dulu diri waktu dalam tanah Tanyun tak tajawab atau tajawab benar tanyun tadi itu kadang-kadang asal asbun, asal bunyi, itu masalah. Atau maka kata pengarang, tanamkan dulu diri tadi itu. Kalau tanamkan diri itu, artinya apa dulu? Tidak perlu dulu diketahui manusia, kalau menangkui itu hanya mengajikan. Jadi itu tadi itu. Jadi sesuatu yang tumbuh daripada biju yang tidak ditanam, tidak sempurna hasilnya. Tidak sempurna hasilnya. Populer-populer tetapi tidak berkualitas. Populer tetapi dari segi keilmuan tidak berkualitas. Kan nampak ada waktu yang sebelumku, kan nampak ada tokoh-tokoh populer yang tidak diimbangi dengan basic keilmuan yang memadai. Tapi akhir-akhir kalau nampak ada tokoh-tokoh yang populer tetapi juga diiringi dengan kualitas. Tetapi keluarlah yumah hakitan lamah lagi kunyang. Tidaklah mufa'at dengan yumah akan sempurna mufa'at yang sempurna. Yolai tumbuh tapi tumbuh itu gagik saja. Batang itu lamah saja. Kodona berbuah berhasil tapi buah tadi tidak sempurna. Dan apabila tidak tumbuh yumah, Baalah apabila mengkobarunan ghalib, Baalah baram lebah, Mambuti akan yumah tumbuh ruang. Mengkobarunan tidak mufa'at dengan yumah, Iyo, Iyo pulau. Jadi kita kembali, Kita kembali mencalik kepada ulama-ulama dulu, kan. Ulama dulu, Baalah lamu mengaji. Lama mengaji di kampung halaman, kan. Berangkik ke timur tengah. Contoh Syabdur Aufbaral mengaji, Sembilan balai tahun. Sembilan balai tahun di timur tengah itu baru pulang. Si Arsat Banjar berapa tahun mengaji. Arsat Banjar, Tiga puluh tahun. Di barangkiknya ke timur tengah itu, Mereka tiga lima. Pulang, mereka enam lima. Lagi kira itu. Tiga puluh pulang. Tiga puluh tahun mengaji. Jadi, Ulama-ulama besar dulu itu, Tidak ada namanya mengaji sepuluh tahun kebawah. Tidak ada. Sejumlah. Bila itu tidak. Terkenal itu adalah ilmu yang terkenal. Kadang-kadang alamnya merasa hebat. Tidak ada namanya menambah ilmu. Itu bahaya juga kalau terkenal. ini makanya lama-lama dulu itu sampai kini pun banyak ulama-lama hebat-hebat itu mengaji itu lama jadi kalau baru belajar agama sekitik apalagi lima tahun ke bawah sudah itu lah terkenal itu dalam menyampaikan apa dalam berda'wah menyampaikan ilmu ke masyarakat itu bahayu itu banyak nanti kebanyakan ini retorika yang banyak jadi asal banyak kaji itu kalau cerawai bakakan jadi banyaknya lah tidak berdasarkan tidak ada referensi tidak ada hujah tidak ada rujukan jadi kaji itu untuk awak dan untuk uang jadi kalau orang tidak terkenal jadi kalau orang tidak terkenal kalau orang tidak terkenal dengan awak tidak terkenal tadi itu disinan awak bisa lebih bisa untuk menunjukkan ikhlas tadi bahkan itu ustad-ustad terkenal kan aduh ustad-ustad terkenal bahas saja terkenal ke pengalaman susah kemampai ya susah kemampai ya aku gak foto aja kan ustad-ustad foto cek gak bebas itu salah satu efek dan seperti demikianlah salik apabila mendatangi yusali akan sebab mashur pada permulaan yusali ba'allah apabila sedikit bahwa menang yusali pada nihayah yusali jadi di awal-awal mengaji barulah mencacahi musah mencacahi keterkenalan popularitas nah kata pengarang akhir kesudahnya nanti itu sedikit kemenangannya artinya sedikit bahwa menang yusali pada nihayah yusali diartinya apa kalau ingin menang di akhir perjalanan maka di awal perjalanan usah didatangi sebab-sebab kemas huran jadi mada apalah contoh jika imamakasali kan imamakasali itu baru lama 10 tahun itu lari setelahnya ada pergolakan apa ada pergolakan batin penyakit apa namanya keraguan yang baik uzlah itu kasuriah bakal lama 10 tahun atas jika para filsuf filsuf itu mengeluarkan suatu pemikiran yang cemerlang pemikiran baru itu seperti mula sadra itu filsuf iran yang apa filsuf muslim yang terakhir itu mula sadra itu nyapai tinggal memencil tinggal di kampung ya pedesaan ditampai terpencil disini tinggal selama 10 tahun seperti itulah disini baru keluar pemikirannya yang yang brilian satu yang baru satu yang sangat-sangat bernilai tinggi jadi memang para lu apa tuh menghilang dari dari kemasuran dari ketenaran menutup diri itu kan itu membuat awak bisa konsentrasi fokus dan dengan kadar takia nyesalik dengan sifat humul anak dengan nyesalik baginya nyesalik itu makam ikhlas di takia kalau pastikan makam humul tadi itu disitulah takia juga makam ikhlas kalau cipetio masyarakah kan humul kadapi kan humul jantah guna kan kalau kadang-kadang kan kalau disogaan pegang kan hei lo disogaan tadi itu ganda disogaan tiba disogaannya berganda hati enggak humul disogaan disogaan terserah dewa kodapena disogaan kan apa lu kan tahu mako baram lo nandibina pekerjaannya salik itu pada permulaan bala berateh lari daripada makhluk jadi kalau salik itu di awal-awal perjalanannya mako yang dituntut itu adalah al-firar minal khal lari dari makhluk artinya enggak enggak perlu diketahui orang diketahui enggak perlu dikenal munjunit sendiri dulu warah lama nyuna amuahnya apa amuahnya menggagih pengajaran tausiyah di masjid semuahnya tak siap lagi guru al-muhasibi al-muhasibi itu pamannya gurunya al-muhasibi pamannya adalah sari asakati jadinya sari asakati tokoh supi besar tapi karena paman di al-junet disuruh berguruh al-muhasibi sampaikanlah nasihat keumat cerokini bercara mahl misajik kata al-junet al-lun talok dan boleh al-junet itu bukannya mental lamah tapi adalah seorang ulama sufi sangat berhati-hatinya untuk menyampaikan tausiyah tadi sampai bermimpi dengan nabi nabi sendiri yang memerintahkannya untuk memberikan tausiyah berikan berceramah di masajik setelah memimpi tadi nyobailah mendatangi berjalan menemui gurunya setempat setelah diketuk pintu gurunya dan pas baru bata bawa 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 gurunya itu akata al-muhasibi kan dari dulu dari dulu dia suah bertunggu nabi dulu menjuah maka kamu nyampaikan tausiyah jadi nyolong cerita ke guru tapi guru tadilah lah tahu tunggu nabi dulu memerintahkan baru engkau kamu itu cerita imam junet ini nyolong begitu sehat itu bukan nyolong mental bukan pandai tetapi lebih berdasarkan kepada ajaran tasawuf pendirinya sebagai seorang sufi tadi mungkin seperti itu apunan disampaikan tadi itu takut kalau tak amalan gitu kan kalau caramah itu kalau masih mula-mula kan baga disinan caramah tadi itu anak baga mana terulai pokok anak baga mana sabok salangkah kaki kemukus salangkah kebelakang mana itu salangkah kemuku salangkah kebelakang dipikian artinya awak menyampaikan kaji itu kepada jamaah dipikin dia dan sampai tadi kali tambalan itu namanya awak tadi itu agak takui gitu kan tapi kalau awal-awal mengaji awak kan melawan mental lama tadi mental lama itu teratasi itu gugup bicara di depan orang itu itu tidak terulai maka bukan dia saja kan tapi kalau awak bertambah di sini itu itu yang raja berbaca quran di sini awak sendiri berbaca quran itu contoh sederhana awak sendiri berbaca itu kalau itu dibikin menyampaikan kaji ke masyarakat jadi waktu tidak tidak terlalu pegang-pegang menyampaikan kaji itu itu jadi selalui 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 yang disampaikan waktunya tambahan sedoy dikata Gus Dur makanya kalau Ceramah itu harus yang pegang kecuali yang Ceramah itu mantan Kuramil militer kan itu yang memboy awak lama mental dalam kata kutip lama mental penceramah dari itu kabura maktan indallahi antakulu ma lataf adun besar laknat kutub dari Allah kamu mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan kabura maktan indallahi antakulu ma lataf alun kamu mengucapkan mengatakan apa yang tidak kamu amalkan itu ajak masyarakat jamaah rajin semuanya sunai cinta jadi itu yang apa tadi dia menyampaikan retorika itu mudah menyampaikan itu mudah tapi yang baiknya sebagai da'i itu sebagai pendak Allah itu itu tadi apa yang awak sampai yang tadi itu harus kita amalkan terlebih dahulu kadang-kadang ada jina wak diberi sopo ya wakam tinggi enak jadi awal pekerjaan salik tadi awal dari kalau salik itu lari daripada makhluk menyebunyikan diri dan menyebunyikan sebutan dan Adam mengasihi kemas huran tidak ingin mas hur artinya nyolah naik makamnya tadi lah hilang sifat-sifat yang kurang berganti dengan sifat-sifat yang mulia nyolah sifat-sifat kemanusiaan yang kurang tadi lah hilang berganti dengan sifat-sifat ketuhanan yang mulia aduh nyosalik saratum nyosalik jatinya lah samu lah bersama Tuhan kalau bersama Allah jika berkendak ya Allah insya azharahu jika berkendak ya Allah menzahirkan ya Allah akan yosiman sis yos salik wa insya akfahu dan jika berkendak ya Allah menyembunyikan ya Allah akan yosalik dikalalah nyom bersama Allah maka terserah Allah Allah ingin menjadikannya mas hur atau Allah ingin menjadikannya ter sembunyi tidak masalah semuanya aman memang makamnya tingginya matang jadi popularitas tadi kalau jadi populer jadi kemasuran tadi tidak ada memberi mudarat kepada dirinya tidak ada akibatnya tidak ada merusak keikhlasannya lain semuanya nak memandang kemasuran tadi sebagai sesuatu yang besar berkata sayyidi abul abbas qadda sallahu sirrah berkata nyoyko adalah guru dari seh ibn atel asakandari sayyidi abul abbas al mursi abul abbas al mursi mursi artinya mursia mursia di sepanjol orang sepanjol beliau gurunya adalah seh abu hasan asazili pendiri tarikat asazili akato abul abbas man ahab zuhura fahuwa abud zuhur baram lusiman yang mengasih siman akan zahir ba'alaman makau lusiman banyu hambun zahir dan baram lusiman yang mengasih siman akan tersembunyi ba'alaman makau yusiman banyu hambun dan tersembunyi dan baram siman yang ada hambun Allah ba'alaman bangku bersamaan atau yusiman menzahirkan ya Allah akan yusiman atau menyembunyikan ya Allah akan yusiman ini kalau Allah makamlah tinggi itu tidak ada menyukai salah satu kalau menyukai kemasyuran berarti hambun kemasyuran kalau menyukai tersembunyi berarti hambun tersembunyi tapi kalau kita hambun Allah itu terserah saja samunya baik itu mashur baik itu tersembunyi itu kalau orang makam adalah tinggi tapi kalau makam di bawah permulaan maka pengarah menganjurkan pilihlah tersembunyi itu dan awak ingin mencari-cari kemasyuran bersamaan bersamaan atau menyembunyikan ya Allah akan yosiman mudah bisa tak malah enggak dah sampai saya lagi melang mencari-cari